. Upaya petugas pemadam kebakaran Satpol PP Kabupaten Bangkalan menjinakan kobaran api di Pasar Baru Kamal, Rabu, 12 April 2023, dini hari terkendala dengan kesiapan armada mobil Damkar. Bahkan satu unit mobil Damkar Hino berkapasitas 5.000 liter kehabisan air. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Damkar Satpol PP Bangkalan, Multazam Aji. Teman-teman di lapangan ada sedikit kendala, sempat kehabisan air, sementara api semakin membesar, ungkap Multazam kepada Tribun Madura. Seperti diketahui, peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 0 WB atau beberapa saat setelah hujan meredah. Hasil pendataan sementara dari pihak Damkar Satpol PP Bangkalan, jumlah lapak yang ludes terbakar sekitar 20 buah. Satu mobil armada lainnya bermesin fuso masih dalam proses servis, belum selesai, kami masih mencari spare part berupa kampas kopling, pungkasnya. Kendala di lapangan dengan kekuatan satu armada hingga kehabisan air sebelumnya disampaikan kasih penyelamatan dan pemadaman kebakaran Satpol PP Bangkalan, Ortis Iskandar. Kami akhirnya dibantu dua mobil pemadam milik Lanal Batu Poron, jadi total ada tiga armada pemadam. Hingga pukul 02.50 WIB pemadaman belum selesai, masih tahap pendinginan, ungkap Ortis. Jangan lupa, like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi, agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini.